Nikita Mirzani dijemput paksa oleh beberapa kepolisian dari Polresta Serangkota di Lobby Utama Mall Senayan City, Kamis 21 Juli 2022, pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Nikita Mirzani dijemput paksa atas laporan Dito Mahendra perihal dugan kasus pelanggaran UU ITE. Ironisnya, saat Nikita Mirzani dijemput paksa polisi, ia tengah bersama anak busunya, Rekana Mawardi. Sontak saja, Rekana Mawardi terkejut dan menangis melihat momen sang ibu di bawah beberapa orang. Mengutip grid, di Polresta Serangkota sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru hadir didampingi oleh pengacara Sunan Kalijaga. Saat kejadian berlangsung, Fitri Salhuteru mengaku tengah berjalan-jalan bersama Nikita Mirzani di Senayan City. Menanggapi hal ini, Sunan Kalijaga menyayangkan tindakan polisi yang menangkap Nikita Mirzani di depan anaknya. Kendati demikian, Sunan Kalijaga juga mengerti bahwa penangkapan tersebut kembali lagi merupakan kebijakan polisi, namun tetap menyayangkan prosedur penangkapannya mengingat itu bukanlah kasus berat seperti teroris atau narkoba. Karena aku di sini sama Bang Sunan juga kan hanya support sebagai besti. Jadi ini udah malam, aku aja udah capek, Bang Sunan juga udah capek, lawyernya udah ada yang ngedampingin. Ya saya memutuskan untuk istirahat pulang. Kondisi Nikita sendiri, Kak. Seperti apa? Ya di dalam. Gak apa-apa dia mah seperti yang kalian tahu lah, dia mah orangnya santai banget. Ya aku support tadi sebagai kawan. Dan memastikan proses hukumnya juga berjalan baik dan menarik. Bang mungkin tadi apa yang dikatakan sama Kak Niki sendiri mungkin? Ya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Nikita. Ya seperti biasa, saya tetap melihat Nikita sosok wanita yang tangguh. Yang tidak mengeluh atau apa namanya, akan menangis ya. Ya bener-bener wanita tangguh lah. Artinya dia siap bertanggung jawab dengan apa yang diperbuang. Terima kasih telah menonton!